Neng ada salam dari Donatur dan viewer Rahmat Channel Waalaikumsalam Sampai juga ya Iya Bapak Hayu mampir Neng kenapa diam Kenapa nunduk terus Sedih Bapak Kita ingat Bapak terus Bapak Hayu ke dalam Baik Alhamdulillah ini ada rezeki Rp12.600.000 Buat berobat Bapaknya Neng Alhamdulillah Terima kasih Halo semuanya selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya Dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah Di konten hari ini Alhamdulillah saya masih tetap semangat Untuk menyampaikan titipan uang amanah Sebesar Rp3.000.000 dari Tuan Haji Ahmad Mujafar Tekwai Singapura Rp1.000.000 dari Pak Abdul dari Jurong West Singapura Rp5.000.000 dari Tuan Samsuri Singapura Rp2.000.000 dari Pak Hasim Singapura Rp1.000.000 dari Bang Ajman Singapura Rp300.000 dari Puan Nur Hayati Malaysia Rp300.000 dari Hamba Allah Malaysia Nominalnya semuanya Rp12.600.000 Buat Neng Mia Janda Kembang atau janda desa yang belum memiliki keturunan Nah uang ini untuk berobat bapaknya yang terkena penyakit jantung Kebetulan Neng Mia ini Sehidupannya sangat memperhatinkan sekali Dalam keadaan tinggal di rumah reyot yang hampir roboh teman-teman ya Kita doakan semoga Neng Mia dan juga bapaknya diberi kesehatan Doa terbaik juga dari saya buat seluruh donatur Baik dari Singapura, Malaysia dan warga negara kita Indonesia Semoga yang telah menyisihkan sebagian hartanya buat keluarga Neng Mia Dapat balasannya dari Allah SWT Amin ya Allah ya roba ala minah Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Oke sekarang kita lanjut menuju ke rumah Neng Mia ya Untuk nengok bapaknya yang sedang sakit sambil mengantarkan amanah Biasanya jam segini emaknya pun baru pulang Terus Neng Mia suka jemput juga teman-teman Di daerah sini luar biasa teman-teman indah sekali Cuma sekarang lagi musim kemarau jadi tanaman padinya itu lagi mengering Tapi itu juga ditanamin sih cuman kekeringan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ustazah ini bajunya bagus Jilbabnya lebar juga Masya Allah Gimana kabarnya Neng Mia Alhamdulillah sehat Ini emaknya Gimana kabar emak Baik Alhamdulillah Kalau kabar Bapak gimana Masih sakit Mohon aja Ya Allah Ngomong-ngomong ini pulang dari mana atau mau kemana gitu Pulang dari jualan Oh emak habis jualan Ya Masih ada dagangannya atau udah habis semua Ya masih Masih tinggal tahu Masih tinggal tahu Mana lihat mak Tinggal tahu Ini udah habis Cuma itu cengek Oh ada cabai Ma Ya Allah Tadi pagi berangkat jam berapa Kalau bangun mah Jam 3 setengah 3 udah ngambil dagangan Terus pulang udah adan Terus sholat dulu Baru pergi Jualan Alhamdulillah Sekarang tinggal segitu nyisahnya Kalau dagangan itu Punya emak atau punya orang Punya orang Jadi emak hanya Ngambil Dijual gitu Jadi ngambil keuntungan Itu Kalau tahu sebungkus itu Itu harganya berapa mak Coba diangkat Neng Mia tahunya Awas jatuh ya Nah itu tahu sebungkus Tahu mentah itu ya kuning ya Berapa 2 ribu dari sana Dari sananya 2 ribu Emak jual berapa Dapat untung 500 Rata-rata emak sehari Keuntungan emak ada 20 ribu atau 30 ribu Ya ada 20 ribu mas 20 ribu sehari Alhamdulillah Rizki ya emak ya Harus banyak-banyak bersyukur Biar ditambah Amin Iya Emak Saya salut sekali sama putrinya emak ini Neng Mia ya Tadi saya kesini Assalamualaikum Assalamualaikum Kok gak ada yang jawab Sepi gitu ya Emak lagi jualan Saya Nengok dikit ke dalam Lagi sholat duha Alhamdulillah rajin banget ya Neng Terus ya Sholat 5 waktu jangan ditinggal Ditambah sholat duha Sepertiga malam bangun Sholat tahajud Perbanyak sholawat Jikir minta sama Allah Biar dipermudah ya Oke Oke Pak Haji Ayo Ngobrolnya Di rumah Sambil ingin minum Ngeteh Ya yuk Baik ibu Terima kasih banyak Masya Allah Ini Neng Mia Ramah sekali Ibu beruntung punya Neng Mia ini Ya Untuk lebih jelasin Nanti kita ngobrol disana Kebetulan ini ada Rizki juga dari Hamba-hamba Allah Dari Singapura Dan Malaysia Ya Yaudah yuk Ya Sambil ingin minum Sambil ingin minum Sambil ingin minum Luar biasa teman-teman Busananya Neng Mia ini Masya Allah Ini masih seperti ustajah ya Mudah-mudahan Neng Mia jadi ustajah Jadi pagi-pagi katanya Amanya suka jualan keliling Dagangin punya orang Yang untungnya tidak seberapa Terus Neng Mia suka jemput juga Kalau pagi nyiapin Beres-beres di rumah Siapapun yang dapetin Neng Mia Kelak Beruntung sekali calon suaminya Untuk rumahnya Neng Mia Neng Mia Iya Rumahnya Neng itu Di samping kebun ya Iya Di kota apa di samping kebun Di samping kebun Di pohon bambu Iya Mak Walaupun di pohon bambu Tapi ini Neng Mia Kecantikannya gak kalah Sama orang kota ini Iya Yaudah yuk Udah deket nih Iya sebentar lagi Saya sampai capek nih teman-teman Jalannya naik turun Kita bayangkan Maknya Neng Mia Jalannya naik turun Naik turun Tiap hari keliling Demi sesuap nasi teman-teman Neng Neng Mak Mak Ini kan sekolahan ya Terus kalau bisa Di sana Di samping Kalau bisa Sambil jualan gitu Neng Mia Ini ada Rizky Dimangfaatin sebaik mungkin Katanya Neng Mia Suka jualan Seblak juga dulu ya Iya dulu Seblak Cilok gitu Iya Mangkal dimana Di sini Apa di kelilingin Di rumah aja Oh gitu Iya Hebat Luar biasa ini ya Terus di pager Oh jadi sekarang di pager ya Iya Dulu mah Nggak di pager ini ya Nggak di pager Belum henti ya Tapi saya salut ya Berhenti dari jualan Main kerja jadi Apa ART ART Luar biasa teman-teman ini Hebat pokoknya ini Wanita yang luar biasa Tidak mengenal gengsi Pokoknya semangat ya Iya Demi Kesehatan bapak ya Iya Juga emak adiknya Iya Udah deket rumahnya Iya Sebentar lagi bapak Nah sekarang Kita sudah Nyampe Di area Di belakang Rumahnya Mak Neng Mia Kalau Neng Mia Belum memiliki rumah ya Ini rumahnya pun Masih rumah Seperti Zaman dulu Teman-teman ya Hehehe Nyampe juga ya Iya bapak Ayo mampir Di lebet Apa Di lebet dulu Minum Ngeteh Iya di lebet itu apa Di dalam gitu Di dalam Nah teman-teman Neng Mia ngajak ke dalam rumah Tapi sayangnya Gerah Keringatan Jadi Ngobrolnya di luar Aja lah Oh boleh Oke Yaudah saya ambil Dulu minumnya Baik 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 Oke Baik 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 Nanti ya Setelah Ini ya Ngerekam Apa Apa aja itu Teh Mohon maaf Ini ada Air putih Sama kopi Wow Ini ada Opak Opak Kalau opak ini terbuat dari apa ya Ketan Oh dari ketan Iya Dari beras ketan ya Iya Wah mantap teman-teman Cocok nih Opak sama kopi Ngopi disini Ditemenin Neng Mia Ini Nanti bisa-bisa Rahmat Channel Lupa jalan pulang ini Oh iya Piwernya Rahmat Channel Ditawarin dong Oh iya Silahkan Mampir Buat piwor Rahmat Channel Siratu Rahmi Mampir Nanti disuguhin Kopi Sama opak Sama opak Kalau ada mau Bubui sampu Iya Untuk dihawuk Biasanya masak jam berapa Masak Pagi-pagi Sama Sore Sore Gitu Terima kasih banyak Sudah Nasi hidangan Itu opak Sama air putih Sama kopi juga Semoga nanti Dapat balasannya Dari Allah ya Iya Ibu Kalau Neng Mia ini Manggilnya Mama Ibu atau Ma Ma Oh gitu Ma Ma Saya mau bertanya nih Karena di video kemarin Ma tidak ada Masih jualan Sekarang ada Tadi dijemput sama Neng ya Iya Kalau Neng teh Namanya siapa Neng Mia Neng Mia umurnya 23 Masih muda ya Terus statusnya sekarang apa Bu Neng Mia itu Janda Apa Janda Single gitu ya Ibu tunggal Udah punya anak Atau belum 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 Emang dulu Rumah tangga Jalan berapa tahun gitu Empat tahun Nasib kurang Begitu baik Jadi Bisa Bisa Sama Yang sabar ya Neng ya Iya Saya doakan Semoga Kedepannya Mendapatkan Calon imam Calon suami Yang baik Dan bertanggung jawab Amin Bapak silahkan Disambil Sambil Minum Ya diminum Mohon Mak haturnuhun Neng haturnuhun Mak Gimana perasaan Mak Neng sekarang Nasibnya kurang baik Terpisah dari Mantan Terus Mak Di rumah itu Bapak sedang sakit jantung juga Sudah lama ya Belum kunjung sembuh Nah sekarang Neng Mia kan Kerja serabutan Kadang kerja Jadi ART Gitu Di kota ya Ma Ya Aku maha Perasaan Ma Ya Gitu Sedih Ya gimana Gitu Kalau mau mikirin Nasib Sedih banget Gitu Neng Kurang jelas Tadi Ma Ya Kan itu Miknya Dining Coba sama Neng Dijawabnya Gitu Ya Ya Bagaimana lagi ya Sudah nasib Seperti ini Mau diratapi Terus Ya Harus disyukuri Saja Hebat Luar biasa Walaupun Neng Mia Ma Lagi dalam kebingungan Kesusahan Tapi Tetap selalu bersyukur Alhamdulillah Buat apa Dipikirin juga ya Neng ya Nanti tambah Iya Tambah tua Gitu ya Kita harus selalu ceria Banyak-banyak bersyukur Iya Dan yang saya salut Teman-teman Saya jujur apa adanya ya Tadi pas datang kesini Saya ketuk-ketuk Pintu rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Gak ada yang jawab Gitu Saya Lihat ke dalam Kan Ada suara tadi ya Reket gitu Reket gitu kan Kan rumahnya masih panggung Terbuat dari bambu gitu ya Sama kayu Saya lihat Masya Allah Luar biasa Neng miya lagi Sholat duha Didoain emaknya Semoga sehat Yang berjuang mencari napkah Buat keluarga Bapaknya pun diangkat penyakitnya Disembuhkan ya Amin Biar bisa Kerja seperti semula Amin 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 Alhamdulillah Adan duhur sudah tiba Adannya pun sudah selesai Ma, Neng Mia Sekarang sholat duhur dulu Nanti ngobrolnya Dilanjut lagi ya Jadi biar kita tenang gitu Ya Jadi Neng Mia, Ma Kalau sholat itu Harus tepat waktu gitu ya Jangan di akhir-akhirkan gitu Harus diawalin gitu ya Terus sholat 5 waktu itu kan Kewajiban Kita meninggal yang pertama dihisapnya itu Sholatnya dulu gitu Jadi jangan sampai tinggal Percayalah Kalau sama Neng Mia Jangankan yang 5 waktu sholat sunnah pun Luar biasa Kalau malam suka tahajud nggak Bu? Neng Mia Ibu Suka Wah Ini ada adek-adek Ini siapa ini? Saudara Iya Oh cucunya Ma Nanti Ma dapat cucu lagi ya Dari Neng Mia ya Mudah-mudahan ya Semoga secepatnya ya Amin Jangan lama-lama Jokorang sudah mah Ntong lami-lami Lelengohan gitu Mending sainggalna gitu Ayah nung halalin ya Amin Terus yang neng dambah-dambahin ya Calon suami gitu Mohon maaf ya Depan emang nggak apa-apa Iya Duda Bujang Atau Apa gitu Apa aja Statusnya Yang penting mempertanggungjawab Soleh Baik Soleh Yang bisa membimbing Ke jalan yang Baik dan benar Yang bisa Menjadi imam ya Buat Neng Mia Anak-anak Neng Mia Iya Berdoa terus Seandainya nanti Sudah ada calonnya Gimana ya Jangan langsung diokeh gitu Jadi Istihara dulu Iya Yang aja Tahu istihara yang maya Iya Nah sekarang Biar tenang Kita ngobrolnya Salat dulu ya Iya Oke Yaudah mak Maka pak Ampikada salatnya Mohon maka Wilujang Siap 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 Alhamdulillah Salatnya sudah Iya Alhamdulillah Wah Mukanya makin Serah Makin Bercahaya gitu Ini bersih sekali ya Karena sering dibasu dengan Air wudhu Luar biasa Saya mau tanya Apa Nengnya yang pantasan gitu Atau gimana gitu Itu bajunya kok Bagus-bagus Padahal Neng kehidupannya Sederhana sekali gitu Iya Alhamdulillah Ini bekas waktu punya suami Jadi selalu beli Baju-baju Gamis Gitu Emang Neng Mia bajunya Gamis Baju-baju yang muslimah gitu Iya Enggak pernah pakai celana panjang gitu Iya Enggak Alhamdulillah Nah gitu bagus Terusin Jangan sampai Ini ya Jilibabnya pun yang Jilibabnya pun yang sari-sari Lebih pun lebih baik Lebih baik dimangfaatin Buat yang bermangfaat Seperti Ngebatin bapak Terus beli Apa Beras Sembako Itu gitu kan Harapan Neng Kedepannya Harapannya Semoga bisa menjadi istri yang lebih baik Nantinya jika diizinkan punya suami lagi Cita-citanya Cita-citanya Tidak Terlalu ingin apa-apa Yang penting mah Bisa menjadi yang Lebih baik lagi Bersyukur Jadi pribadi yang lebih baik Kedepannya Istiqomah Iya tetap istiqomah Mendekatkan diri sama Allah Iya Luar biasa teman-teman Siapapun nanti yang Beruntung Ya siapapun nanti yang dapetin Neng Mia ini Beruntung sekali teman-teman Saya sampai berulang-ulang Ini dari tadi ya Kata-katanya Salut Bener-bener wanita yang Luar biasa Tangguh Bisa dikatakan Neng Mia ini Tulang punggung keluarga juga Teman-teman ya Karena Di konten yang kemarin pun Sudah dibahas ya Neng Gak punya sawah Iya Gak punya Kebun Enggak Jadi kalau beras itu Beli Iya beli dulu Nyari uang dulu Iya Itu kan kemarin juga Saya ada Salam dari Tuan dari Singapura Waalaikumsalam Terus Pak Rahmat Tolong nanti Kalau berkunjung ke Rumahnya Neng Mia Dibeliin beras Dibeliin telur Minyak gitu ya Iya Nanti Beli ya Setelah ini ya Biar nanti Makannya gitu Yang Gimana ya Neng Kalau bisa memakannya Yang bergiji-bergiji Biar sehat Bapaknya pun sehat Sering-sering banyak Buah-buah Makan buah-buahan Iya Biar makin Apa ya Biar makin sehat Iya Makin manis mungkin Kayak Neng Mia Biar makin sehat Neng kenapa diam kenapa nunduk terus sedih Bapak teringat Bapak terus bapaknya sekarang mana ada di dalam Yaudah saya pengen lihat saya pengen nengok ya Iya bisa bisa ya udah yuk Bapak Hayu kedalam baik-baik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ini Bapak ya Bapak katanya lagi sakit ya waktu di kunjungan yang kemarin Bapaknya Bobo di dalam temen-temen tapi sekarang ya Alhamdulillah di luar ya mungkin Bapak ini Bapaknya tiduran nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa ya nggak apa-apa karena Bapak kan lagi sakit ya Bapak saya doakan semoga penyakitnya Bapak diangkat disembuhkan biar Bapak bisa beraktifitas kembali ya Pak ya amin ya kalau Bapak ini pekerjaan sehari-harinya biasanya apapun waktu sebelum sakit gitu jualan somai jualan somai dimana di Bekasi di Bekasi ya daerah mana itu bekasinya Pak cakung Oh cakung ya cakung harapan indah nah temen-temen miris Bapaknya ini eh dulunya jualan somai buat keliling ya anak istri keluarganya tapi sekarang jatuh sakit kita doakan ya temen-temen semoga Bapak secepatnya diberi kesembuhan amin ya Allah ya robbal amin neng Bapak Mak ya mohon maaf saya saya datang ke sini ganggu waktu istirahatnya Bapak Bapak sedang sakit saya tidak ada maksud lain ke sini saya datang hanya untuk bersilaturahmi karena dengan memperbanyak silaturahmi memperbanyak saudara mempermudah milik rezeki serta memperpanjang usia selain itu saya nengok Bapak ini sambil menyampaikan titipan amanah dari Donatur Rahmat Channel dari Singapura dan dari Malaysia buat berobat Bapak ya nanti Bapak dibawa ke dokter diperiksa ya Iya dan sekarang Alhamdulillah ini ada rezeki 12.600.000 rupiah mudah-mudahan bermanfaat ya Alhamdulillah Alhamdulillah cernun ya Allah kebaikannya dibalas sama Allah Amin nanti Donatur Rahmat Channel yang dari Singapura dan Malaysia didoakan ya Pak ya ya Bu ya Amin ya Allah itu uangnya saya sebutkan sekali lagi ya 3 juta dari Tuan Haji Ahmad Mujafar dari Tekwai Singapura 1 juta dari Pak Abdul dari Jurong West Singapura 5 juta dari Tuan Samsuri Singapura 2 juta dari Pak Hasim Singapura buat beli beras juga disitu ya Neng ya 3 juta 1 juta dari Puan Nur Hayati Malaysia 300 ribu rupiah dari hamba Allah Batu Pahat Malaysia Alhamdulillah ya Alhamdulillah mereka pada baik sekali buat Neng Mia Bapak Neng Mia kita doakan ya yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berobat Bapaknya Neng Mia semoga selalu diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya dilimpar ruahkan rezekinya Amin ya Allah nanti sama Neng Mia didoain ya iya iya doanya wanita soleh mustajab di hijabah Amin Neng Mia Neng Mia, Ma, Bapak mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati keluarga Ma, Abah juga Neng Mia ya iya saya mohon maaf ya iya karena ini waktu sudah siang menjelang sore saya mau pamit iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah teman-teman bersilaturahmi ke rumah Neng Mia tak lupa disini pun saya menyampaikan titipan uang amanah sebesar Rp12.600.000 buat berobat Bapaknya yang terkena sakit jantung sudah saya sampaikan dengan penuh amanah saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Maupun Fuan dari Singapura dan Malaysia yang telah membantu keluarga Neng Mia semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin ya Allah Ya Rabbah Alamin bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya Rahmat Channel undur diri sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih